Kata bilatung, kata cacing, makan tuh Kamu waktu di dunia, saya jadi cacing, bisa menjadi umpan Sekarang kamu jadi umpan saya, kata cacing gitu bahasanya Mas asyidi, mas asyidi, mas asyidi idhasa kacira Kata cacing gitu bahasanya Apalagi widah dari 44 Eh kanggupron cepet ulang Astagfirullah Apalagi widah dari 44 Eh kanggupron cepet pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Baik teman-teman, saya akan mereaksi kembali video Mama Gufron Kabarnya sudah ada bahasa terbaru nih Sudah launching bahasa terbaru dari Mama Gufron Kira-kira bahasa apa nih yang sudah launching Langsung kita tampilkan, kita saksikan bersama-sama Kata bilatung, kata cacing Makan tuh Mas Asyidi Mas Asyidi Kamu waktu di dunia Saya jadi cacing Bisa menjadi umpan Sekarang kamu jadi umpan saya Kata cacing gitu bahasanya Jadi ternyata Bahasa terbaru Bahasa yang baru launching Itu adalah bahasa belatung Bahasa cacing katanya Kita ulang sekali lagi Kata bilatung, kata cacing Makan tuh Mas Asyidi Kamu waktu di dunia Saya jadi cacing Bisa menjadi umpan Sekarang kamu jadi umpan saya Kata cacing gitu bahasanya Makanya Astaga Aduh Sakit perut Kata bilatung, kata cacing Makan tuh Mas Asyidi Mas Asyidi Kamu waktu di dunia Waktu di dunia kenapa Saya jadi cacing Bisa menjadi umpan Sekarang kamu jadi umpan saya Oh Jadi begitu kata cacing Bahasanya Jadi waktu kamu di dunia Saya dijadikan umpan Saya dijadikan umpan nih Oleh kamu Dijadikan umpan untuk Ya mancing ikan gitu Mungkin seperti itu Jadi sekarang Kamu yang saya jadikan umpan Begitu kata cacing katanya Ya kurang lebih seperti itulah Masih terngiang-ngiang Bahasa cacing Mas Asyidi Aduh Parah gitu Parah Sampai segininya gitu Mau nyari apa gitu Peron Peron mau nyari apa Dalam hidup ini Sampai-sampai Relak menjadi orang Demi untuk menghibur Seluruh warga Indonesia Seluruh rakyat Indonesia Sampaikan berkorban gitu Astagfirullah Orang mengorbankan harta Mengorbankan tenaga gitu Ini mengorbankan akal Akalnya sampai hilang Sampai rela Akalnya dihilangkan Untuk menghibur kita semua Makanya ini teman-teman Baik netizen yang ada di TikTok Juga sering banyak yang komen Biarkan aja dulu Masih lucu katanya Lumayan untuk menghibur kita katanya Lumayan katanya Ini hiburan gratis Jadi masih dibiarkan Sebagian netizen itu Masih membiarkan gitu Dan sebagiannya lagi ya Pengen buru-buru Mama Gopron ini Segera diproses Segera ditangkap gitu Jadi akhirnya Yang merasa terhibur Dan merasa terganggu Dengan kehadiran Mama Gopron Akhirnya saling gontok-gontokkan Ini di dalam doa Ya Allah Segerakan Mama Gopron ini Ditangkap Tetapi sebagian lagi Ya Allah Biarkan dulu Mama Gopron ini Bertahan untuk menghibur Kami semua Kayaknya seperti itu Gontok-gontokkan di dalam doa Siapa doanya Yang paling dikabulkan itu Doa yang merasa terhibur Atau doa yang Sudah gedek Sudah marah Sudah benci Sama Mama Gopron gitu Antara itu aja Saling adu doa gitu Langsung saja kita ke video berikutnya Karena kalau masih muter-muter Di bahasa cacing Saya enggak bakal berhenti ketawa ini Oke lanjut Lanjutkan Oke teman-teman di video ini Mama Gopron menceritakan bahwa Tidak hanya manusia yang tergila-gila Sama Mama Gopron Jadi Para bidadari pun tergila-gila Memanggil-manggil Mama Gopron Katanya Coba kita simak dan dengarkan Sekarang baru tahu Degup-degup Degup-degup Katanya Ini loh orangnya Kecil tapi manis Kecil tapi manis katanya Jangan pun manusia tergila-gila Jangan pun manusia tergila-gila Malekat pun disuruh Apalagi Widah dari 44 Eh Kang Gopron cepat pulang Astagfirullah Apalagi Widah dari 44 Eh Kang Gopron cepat pulang Wuh 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 Lihat Lihat Widah dari Dari Langit Sab ke tujuh Atau Saban ujung Eh sekali Keluar itu bahasanya Nam Kasyodik Nanti aja Saya masih kerja dulu Waduh 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 Lu masalah Muhammad Biarin istri cemuruh Geng Gak jadi masalah Waduh Itu kan perintah Allah Gak jadi masalah Kok sekarang Blak-blakan terbuka Ya sekarang Harus dibukakan Biar orang itu Percaya Adanya Allah Adanya malaikat Adanya widadari Betul atau tidak Dari dulu juga kita Udah percaya Udah menjadi-jadi Mama Gopron Jadi mungkin inilah Yang dinamakan Tua-tua Keladi Semakin tua Semakin jadi Astagfirullah Sampai bidadari Manggil-manggil katanya Luar biasa Bidadari tergila-gila Loh sama Mama Gopron Aduh Semakin kacau Semakin kacau Pokoknya di video ini Isinya dipenuhi Dengan tawa Karena ulang Mama Gopron Yang semakin Menjadi-jadi Yaudah Gak apa-apalah Karena memang ini layak Untuk ditertawakan Karena semua Yang disampaikan oleh Mama Gopron Itu kosong Tidak ada isinya Jadi pantas Dan layak Untuk ditertawakan Tetapi Tidak layak Tidak pantas Untuk diikuti Maka oleh sebab itu Jangan mau menjadi pengikutnya Apalagi sampai menjadi muridnya Harus mondok Di pondok pesantren Yang gurunya Seperti ini Kualitasnya Nanti akidah kita Berantakan Acak-acakan Semoga akidah kita Tetap terjaga Khususnya Akal sehat kita Sehingga Kita tidak mudah Mengikuti Orang-orang semacam Mama Gopron ini Saya kira Ini saja Pembahasan kita Di video kali ini Apabila ada kata-kata Yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton